Hai semua, jumpa lagi dengan channel Nesvan Dalam video kali ini, saya membuat alur film Invalidate yang seru banget dan rekomendat berjabat Nesvan tonton Tak usah berlama-lama, kita langsung ke awal cerita Dewa adalah seorang mahasiswa yang tak pernah peduli sama pendidikannya Dia selalu semaunya sendiri dan tak segan-segan untuk bersikap kasar kepada siapapun Dia marah dengan seorang mahasiswa lain yang telah parkir di tempat biasa Dewa parkirkan mobilnya Di tengah kemarahannya, muncul Pelita, seorang mahasiswa yang mencoba menghentikan kemarahan Dewa terhadap mahasiswa tersebut Pelita adalah seorang mahasiswa cantik, pintar, namun memiliki cacat pada salah satu kakinya Sehingga dia berjalan dengan menggunakan tongkat Dewa tak peduli dengan fisik Pelita Dia tetap kasar dan beradu argumen sampai muncul Gilvy yang membantu Pelita Dewa meminta Gilvy tidak ikut campur sedangkan Gilvy berkata bahwa dia Tak akan peduli jika Dewa membuat keributan dengan orang lain Namun dia tak akan diam saja jika Dewa membuat masalah dengan Pelita Perdebatan mereka terhenti saat dosen memanggil Dewa untuk masuk ke ruangannya Dewa dipanggil karena tidak mengikuti kuliah dengan baik Dewa tak bisa lulus karena tak pernah mengikuti kelas Dewa diperingatkan bahwa selama ini dia mendapat perlakuan khusus berkat kakeknya Sebagai pemilih kampus tersebut Dewa marah dan meminta untuk tidak menghubungkan dirinya dengan kakek yang sangat ia benci Di koridor kampus, Pelita berjalan bersama Gilvy Gilvy memberitahu Pelita untuk tidak berurusan dengan Dewa Karena Dewa bisa saja menyakiti Pelita Dewa dan Gilvy saling bermusuhan Kakek Dewa menanyai perkembangan Dewa di kampus Dan merasa kecewa karena Dewa masih sering absen dan juga sering membuat keributan Dewa memiliki usaha foto studio bersama teman-temannya Dewa menugur model yang tidak sesuai dengan instruksi Model tersebut marah dan berniat memperhenti melakukan pemotretan Namun Dewa berhasil membujuk model tersebut karena ketampanan dan karismanya Di kampus, Dewa dipanggil lagi ke ruangan dosen Di saat bersamaan, masuklah Pelita dan dosen mempersilahkan Pelita duduk bersama mereka Dosen tersebut meminta Pelita menjadi guru pembimbing Dewa Agar membantu Dewa belajar dan lulus Dewa tertawa dan bilang kepada Pelita bahwa dia tak butuh orang seperti Pelita untuk membantunya lulus Gilvy mengingatkan Pelita lagi agar tak perlu berurusan dengan Dewa Karena Dewa adalah orang yang tak pantas untuk dibantu Terutama karena Gilvy tak ingin Pelita terluka Pelita bertanya sebenarnya ada apa antara Dewa dan Gilvy Dan Gilvy hanya menjawab tak ada apa-apa Di luar jam kuliah, Pelita bekerja part time di sebuah restoran bakso Dengan kondisi fisiknya yang terbatas, tak jarang dia mendapat perlakuan kurang menyenangkan dari customer Namun Pelita hanya menelan kebedihannya sendiri Pelita tinggal bersama bapaknya yang acu dan tak pernah mengurusinya Mama Pelita sudah meninggal dan sekarang Pelita harus kuliah serta bekerja untuk kebutuhan hidupnya Sebelum berangkat kuliah, Pelita menyiapkan makanan untuk bapaknya terlebih dahulu Setelah Pelita pergi, bapaknya bangun dari tidur dan menginti putrinya dari balik jendela sambil mengusap air matanya yang menetes Pelita sampai di kampus bertemu dengan Gilvy Pelita berkata bahwa dia sedang mencari-cari Dewa namun tak segera ketemu Gilvy menawarkan diri untuk menemani Pelita Mereka berhasil menemukan Dewa di kantin bersama kedua temannya Pelita menanyai Dewa yang tak masuk kelas dan pesannya juga tak dibalas Gilvy merasa emosi dan ia gebrak meja Dewa Dewa ikutan marah dan berdiri di hadapan Gilvy Keduanya seling menatap dengan penuh kebencian Pelita berkata baiklah untuk hari ini dia akan membiarkan Dewa tidak melakukan bimbingan belajar Namun besok dia akan terus mengikuti Dewa sampai mau Dewa bertanya apa maunya Pelita sebenarnya Dan Pelita berkata bahwa dia hanya ingin membantu Dewa Kemudian Gilvy dan Pelita pergi meninggalkan mereka Kedua teman Dewa menertawakan Pelita yang sangat polos Teman Dewa memberi usul agar Dewa melulukan hati Pelita Karena Gilvy terlihat sekali menyukai Pelita Jika kelak Dewa berhasil maka Gilvy akan merasa patah hati Malam hari Gilvy menjemput Pelita di tempat kerjanya Gilvy berkata bahwa hari ini Pelita gejian dan berbahaya jika Pelita naik kendaraan umum Pelita tertawa mendengar ucapan Gilvy karena sebagai rakyat jelata di aneh kendaraan umum sudah biasa Sebelum pulang bareng Pelita mengirim pesan untuk Dewa mengingatkan besok harus melakukan bimbingan Gilvy tidak suka saat Pelita menyebut nama Dewa Dewa di rumah diberitahu pembantunya bahwa ada sebuah mobil yang selalu parkir di depan rumah mereka Pembantunya bertanya apakah Dewa kenal dengan si pemilik mobil Di kampus Pelita mulai mengajari Dewa belajar Semakin hari mereka semakin dekat dan Dewa juga mengalami perubahan yang lebih baik Gilvy hanya melihat mereka dari kejauhan dengan perasaan jemburunya Siang hari Pelita buru-buru hendak pulang dan berpamitan kepada Dewa Dewa bertanya mau kemana adakah kegiatan selain kuliah yang membuat Pelita begitu terburu-buru Pelita hanya tersenyum saja tanpa memberitahu Dewa kemana ia akan pergi Dewa berkata bahwa besok dia mau jemput Pelita ke rumah Dewa memaksa agar Pelita mau dijemput jika Pelita masih ingin membimbing Dewa belajar Pelita terkejut untuk apa Dewa menjemputnya dan berkata bahwa besok Gilvy juga mau menjemput Pelita Dewa pergi begitu saja sambil berkata siapa si Gilvy dia tak merasa kenal Pelita semakin dibuat bingung olehnya Bentar saja pagi hari saat Pelita keluar dari rumah sudah ada Dewa menunggunya Pelita kaget karena dia mengira Dewa hanya bercanda kemarin Pelita bingung bagaimana jika nanti Gilvy kecewa Namun Dewa tetap membukakan pintu untuk Pelita dan memintanya masuk mobil Di saat bersamaan, Gilvy datang dengan mobilnya Gilvy melihat Pelita yang masuk ke dalam mobil Dewa Mobil Dewa melewati Gilvy dan Pelita meminta maaf Gilvy melambaikan tangan dengan wajah yang kecewa Saat bimbingan, Dewa melihat buku Pelita yang sangat lusuh dan ada bekas sepatu di sana Bekas sepatu itu tak lain adalah injakan sepatu Dewa ketika Pelita menghentikan kemarahan Dewa kepada mahasiswa yang menempati parkiran mobilnya Pelita mengingatkan hal itu Poncel Pelita berbunyi dan Dewa mengintip pesan yang diterima Pesan itu adalah tagihan kepada Pelita yang sudah telat membayar kontrakan Dewa hanya terdiam setelah membaca isi pesan itu Selesai bimbingan, Pelita selalu terburu-buru untuk pulang Dewa semakin penasaran dan juga merasa kasian setelah tahu pesan di poncel Pelita Malam harinya, Pelita selesai bekerja dan hendak pulang Dia terkejut mendapati Dewa yang sudah menunggunya di luar Sekarang Dewa tahu alasan Pelita selalu terburu-buru pergi setelah bimbingan Di mobil, Dewa meminta Pelita berhenti bekerja di restoran bakso dan lebih baik bekerja di studio foto miliknya Dewa bisa memberi gaji lebih tinggi dan juga waktu yang lebih fleksibel Kesokan harinya, Dewa memberitahu sama rekannya bahwa dia mau membawa Pelita bergabung dengan jadi asesan wardrobe Pelita belum berpengalaman di bidang itu Namun Emma sebagai penenggung jawab wardrobe menerima Pelita dengan baik dan bersedia mengajarinya Teman Dewa bertanya kepada Dewa, apakah masih seperti rencana awal? Namun Dewa menjawab bahwa masalahnya dengan Gilvy, bukan dengan Pelita Hari pertama Pelita bekerja di sana yaitu melihat dan mempelajari proses pemotretan Di kampus, Gilvy mendatangi Pelita Gilvy bertanya benarkah Pelita berhenti kerja, bukannya Pelita butuh uang Pelita mengiakan pertanyaan Gilvy dan berkata bahwa dia bekerja di studio Dewa membantu di bagian wardrobe Gilvy berkata bahwa sepertinya bukan gaya Pelita banget Dan Pelita menyetujui perkataan sahabatnya tersebut Namun Pelita ingin mencobanya, siapa tahu dia akan nyaman dan seru menjalannya Malam hari, Pelita ketiduran di sofa studio Dewa Dewa mendekat dan memandangi wajah Pelita yang kelelahan Dengan mata terpejam, Pelita tampak cantik dan manis Dewa melepaskan kacamata Pelita dan Pelita perlahan terbangun Pelita terkejut dan meminta maaf karena merasa tak enak telah ketiduran Sehingga Dewa juga menjadi telat pulang Dewa mengantarkan Pelita pulang Di mobil, Pelita memberitahu Dewa seharusnya tadi Dewa membangunkannya saja Dewa berkata bahwa dia tak tega sebab Pelita terlihat begitu lelah Seperti orang yang habis ronda Mereka tertawa bersamaan Pelita terkejut melihat banyak panggilan terjawab dari Gilvi di ponselnya Pelita hentak menelpon balik Gilvi dan Dewa melarangnya Dengan tegas, dia melarang Pelita menyebut nama Gilvi ketika sedang bersama Pelita hanya terdiam menuruti perkataan Dewa Sampai di rumah Pelita, Dewa membantu Pelita keluar dari mobil Tiba-tiba datang ibu pemilik kontrakan menagi uang kontrakan yang sudah menunggak Ibu itu memohon kepada Pelita untuk segera membayar karena dia sedang butuh uang Pelita meminta maaf dan berjanji akan segera membayar setelah ia memiliki uang Dewa menyerahkan uang sebanyak 2 juta kepada ibu penagi Dewa berjanji akan melunasi kekurangannya melalui transfer Si ibu pergi dan mengucapkan terima kasih Bapak Pelita mengintip dari balik jendela Pelita tak bisa menahan tangis harunya sambil memandangi Dewa Dia merasa tak enak karena Dewa telah membantunya Dewa meminta Pelita tak perlu menangis Dia menenangkan Pelita bahwa Pelita bisa membayar kembali uangnya Karena sekarang Pelita juga sudah bekerja dengannya Pelita mengucapkan terima kasih dan kemudian masuk ke rumahnya Dewa juga beranjak meninggalkan rumah Pelita Pelita berpapasan dengan bapaknya namun tak ada percakapan di antara mereka Di tempat studio foto, Pelita diomelin seorang model karena tidak sabar dengan pergerakan Pelita yang lamban Dewa membela Pelita dan membuat si model semakin kesal Tiba-tiba tongkat Pelita retak dan hampir patah Sehingga model yang barusan marah-marah menjadi tertawa karena melihat Pelita hampir celaka Dewa dan Pelita hendak meninggalkan studio foto Dewa meminta Pelita masuk ke mobil duluan karena dia hendak menghampiri pemilik mobil hitam yang selalu mengikutinya Dia adalah orang suruhan kakek Dewa yang diminta untuk selalu menjagih Dewa dari kejauhan Dewa meminta poncelal laki itu dan melakukan panggilan kepada kakeknya Dewa mengancam akan nekat membakar mobil hitam itu jika terus selalu mengikutinya Di seberang telepon, kakek Dewa hanya diam dan merasa begitu frustasi Seorang lelaki di sebelah kakek Dewa mengingatkan kakek untuk tidak terlalu memikirkan Dewa Dan lebih baik fokus pada kesehatan kakek sendiri Kakek Dewa berkata bahwa saat ini Dewa masih muda dan emosinya mudah meledak-ledak Namun dia yakin suatu hari nanti pasti akan berubah Di dalam kamar, Pelita memasang lekban pada tongkatnya yang hampir patah Pelita menangis seorang diri membayangkan perkataan menyakitkan yang ia terima saat di studio foto Di kampus, Gilvi menanyakan perlihatan tongkat Pelita yang lebih lakban Sedangkan Pelita berkata tak apa-apa masih bisa dipakai karena masih kuat menopang hidup Pelita beserta beban-beban hidupnya Mereka saling tertawa bersama Dari kejauhan, Dewa melihat itu dan merasa tak suka Saat diperpus, Pelita bertanya kepada Dewa tentang permasalahan Dewa dengan seorang pemilik mobil hitam Dewa menjawab bahwa tak ada yang perlu dibahas dan Pelita tak perlu tahu Dewa meminta Pelita untuk melupakan apa yang telah Pelita dengar kemarin Kemudian Dewa bertanya apa secing sudah dibahas bersama Gilvi Dewa bertanya apakah Pelita suka sama Gilvi dan tak memberi kesempatan kepada Pelita untuk menjawabnya Dewa berkata bahwa Gilvi suka sama Pelita Pelita hendak menyangkal ucapan Dewa, namun Dewa langsung memotong perkataan Pelita Dewa menegaskan bahwa Gilvi suka sama Pelita dan Pelita saja yang begitu bodoh Dewa tak suka berbahasa-bahasa, Dewa tak suka sama Gilvi Dewa juga tak suka Pelita dekat-dekat dengan Gilvi karena Dewa suka sama Pelita Pelita hanya kebingungan mendengar ucapan Dewa yang begitu cepat dan tak menerima penolakan Kemudian Dewa semakin memperjelas hubungan mereka bahwa saat ini mereka resmi pacaran Pelita hanya terdiam sambil senyum-senyum tersipu Malam hari, berada di kamarnya, Pelita memandangi wajahnya dicermin sambil senyum-senyum karena jatuh cinta Ponsel berdering ada panggilan dari Gilvi Gilvi berkata bahwa besok pagi sebelum kelas dia ingin memberi surprise untuk Pelita Pagi harinya, Gilvi memanggil Pelita dengan wajah sumringah Dia hendak memberi tongkat baru untuk Pelita yang masih ia simpan di mobilnya Namun saat itu, ia melihat Pelita sudah memakai tongkat baru dan tongkat itu pemberian dari Dewa Pelita juga bercerita bahwa semalam Dewa datang sendiri ke rumahnya Mengantarkan tongkat itu karena khawatir jika tongkat lama Pelita bisa membahayakannya Gilvi mengurungkan niatnya untuk menyerahkan tongkat baru untuk Pelita Gilvi berpamitan hendak masuk kampus duluan Pelita merasa keherangan dengan sikap Gilvi Malam hari, Pelita dan Dewa sedang kencan berdua Dewa bertanya kepada Pelita kenapa mau membimbing Dewa belajar padahal Dewa pernah bersikap kasar padanya Pelita menjawab bahwa dia hanya mengikuti permintaan dosen saja Sebab sudah tak ada yang mampu dan bersedia mengajari Dewa Dewa merasa bersyukur dan berterima kasih karena Pelita mau menjadi pembimbingnya Kemudian Pelita gantian bertanya tentang keluarga Dewa Dewa terdiam sejenak dan kemudian bercerita bahwa dia sekarang adalah seorang yatim piatu Kedua orang tuanya telah meninggal karena dibunuh perampok kejam waktu Dewa masih kecil Bahkan sampai sekarang kenangan itu masih teringat jelas Kemudian Dewa juga bercerita bahwa papanya adalah anak tunggal yang menurut cerita yang pernah ia dengar Hubungan antara papa Dewa dengan papanya tidak baik karena kakeknya selalu memaksakan puteranya untuk meneruskan usaha kakek Setelah kedua orang tua Dewa meninggal, Dewa tinggal bersama kakeknya Akhirnya Dewa bisa merasakan apa yang selama ini papanya rasakan yang segala sesuatunya diatur oleh kakek Dewa juga jadi merasa bahwa kakeknya adalah orang yang tak punya perasaan Yang ada di pikiran kakeknya hanya uang, kekuasaan, dan bisnis Bahkan kakek Dewa mengambil alih kampus mereka dan mengubahnya menjadi kampus Pradipta sesuai nama kakek Hal itu dilakukan hanya untuk mengawasi Dewa Akhirnya sekarang pelita tahu kenapa selama ini Dewa selalu malas kuliah dan membuat onar Pelita mencari berita tentang perompokan yang di alami keluarga Dewa Tiba-tiba datang Gilvi dan bertanya tentang kebenaran hubungan Dewa dan pelita yang sudah mulai tersebar Pelita mengiakan pertanyaan Gilvi bahwa dia dan Dewa berpacaran Gilvi memberitahu pelita bahwa Dewa bukanlah orang yang baik Gilvi nyata ingin pelita terluka Pelita berkata bahwa awalnya dia juga mengira Dewa orang yang demikian Namun setelah mengenal lebih dekat, pelita jadi tahu bahwa Dewa sebenarnya orang yang baik Sekarang Dewa juga sudah banyak berubah Pelita dipanggil ke ruang dosen Pelita diberitahu bahwa David Pradipta alias kakek Dewa ingin bertemu dengan pelita Pelita diminta menemui beliau keesokan harinya Di studio foto, dengan penuh keraguan pelita mengajak Dewa untuk makan malam bersama Dewa terkejut dan merasa aneh saja Tak biasanya pelita mengajak makan bersama Sambil tersenyum Dewa bertanya jangan-jangan pelita habis bikin kesalahan Dan pelita menampiknya Kemudian Dewa berkata dia akan menjemput pelita malam nanti Dan meminta pelita untuk dandan yang cantik Berbeda dengan wajah Dewa yang sumperingah, pelita justru menjadi pucat Malam tiba, pelita dan Dewa tiba di sebuah restoran Dewa terkejut mendapati kakek beserta keluarga anak angkatnya sudah berada di sana Kakek merasa sangat senang melihat kehadiran Dewa Kakek bertanya kabar dan Dewa hanya menjawab dengan ketus Kemudian anak angkat kakek Dewa berkata bahwa seharusnya Dewa bisa bersikap lebih sopan Kakek Dewa tak mempermasalahkan itu selama dia bisa memadang cucunya berada di hadapannya Kakek Dewa mempersilahkan mereka semua menikmati makan malam keluarga tersebut Pelita sama sekali tak nyaman berada di antara mereka Terlebih dia yang membawa Dewa ke restoran tersebut atas permintaan kakek Dewa Pelita juga dibuat terkejut dengan kehadiran Gilvi di sana Ternyata Gilvi adalah anaknya si anak angkat kakek Jadi Dewa dan Gilvi ini sama-sama cucunya Pak David Pradipta Hanya saja kalau Dewa adalah cucu kandung sedangkan Gilvi adalah cucu dari anak angkat itu Kakek bertanya kepada Gilvi apakah kenal dengan Pelita Kemudian kakek juga berterima kasih kepada Pelita yang telah bersedia memimpin Dewa belajar Kampus Pradipta merasa bangga memiliki mahasiswi baik dan pintar seperti Pelita Kemudian kakek bertanya tentang kelanjutan pendidikan Gilvi yang membanggakan Kakek memuji Gilvi yang sedari kecil sudah terencana segala sesuatunya Maka sudah dipastikan masa depannya juga cerah Dewa tersenyum kejut mendengar itu dan Papa Gilvi tak suka Papa Gilvi menanyai Dewa apakah ada masalah dan Dewa berkata tidak ada masalah Akhirnya perdebatan tak bisa dihindari, Dewa pergi meninggalkan mereka Pelita berpamitan mengejar Dewa Dewa menghentikan mobilnya di pinggir jalan Dewa keluar dan menangis meluapkan emosinya Pelita keluar menyusul Dewa sambil meminta maaf Dewa benar-benar merasa kecewa karena selama ini dia yakin masih ada satu orang yang bisa dia percaya Tak bisa dibeli dengan uang, yaitu Pelita Namun nyatanya, malam ini dia tahu bahwa Pelita sama saja dengan mereka Dewa merasa telah digianati Pelita meminta maaf dan berkata bahwa dia tak pernah berpikir akan berakibat sejauh ini Pelita juga menjelaskan bahwa dia tak punya pilihan lain Dewa bertanya dibayar berapa sampai Pelita mau melakukan semuanya Sejak itu Dewa selalu menghindari Pelita Beg di studio maupun di kampus Pelita selalu murung dan menangis Gilfi datang dan meminta maaf Pelita bertanya kenapa selama ini Gilfi tak pernah bercerita jika ternyata Gilfi bersaudaraan dengan Dewa Akhirnya Gilfi bercerita hubungan sebenarnya antara dia dan Dewa Tentang papa Gilfi yang sudah lama bekerja dengan kakek Dewa dan kakek Dewa senang dengan kerja keras papa Gilfi Sampai akhirnya kakek Dewa menganggap papa Gilfi seperti anaknya Dan begitu juga Gilfi sebagai seorang cucu Pelita semakin merasa bersalah kepada Dewa dan menyadari bahwa dia telah begitu menyakiti hati Dewa Kakek Dewa datang menemui Dewa di rumahnya Dalam hatinya berkata bahwa dia telah kehilangan anak kandungnya dan sekarang dia tidak ingin kehilangan cucu Dewa bertanya alasan kakeknya datang Kakek Dewa berkata bahwa sifat keras kepala Dewa sudah merupakan tradisi turun-temurun di keluarganya Dia juga merasa heran, dia memiliki segalanya namun kenapa dia tak merasa bahagia Dimana anak dan cucunya bisa mendapatkan segala sesuatu dengan mudah Namun nyatanya semua tak ada artinya bagi mereka Namun nyatanya semua tak ada artinya bagi mereka Kakek telah bekerja keras, berjuang membesarkan perusahaannya Yang disana juga banyak karyawan yang menggantungkan hidup mereka di perusahaan tradipta Kakek tak ingin perusahaannya kelak jatuh di orang yang salah Kakek tak ingin memaksakan kemauannya pada Dewa Kakek mau mendukung apapun belian Dewa Namun dia berharap suatu saat Dewa mau menjaga perusahaannya Sehingga jika kelak dia sudah tak ada Ada Dewa yang bisa dia percaya untuk melanjutkan perusahaan tradipta Dewa hanya terdiam mendengar kata demi kata yang diucap kakeknya Malam hari pelita menghampiri Dewa di studio Pelita meminta maaf kepada Dewa Dan berkata bahwa dia sudah melepaskan biaya siswa yang kakek Dewa janjikan Sebagai imbalan mau membimbing Dewa belajar dan juga merahasiakannya dari Dewa Namun pelita memohon kepada Dewa untuk terus membimbing Dewa belajar sampai Dewa lulus Bukan karena kakek atau siapapun Melainkan karena dia peduli dengan Dewa Gilfi menjaga Dewa dan meminta Dewa untuk tidak mengajukan pelita Pelita tak salah hanya dimanfaatkan orang-orang saja Mungkin bagi Dewa kuliah tidak terlalu penting Namun bagi pelita itu adalah hal besar menyangkut masa depannya Pelita berada di sebuah lorong kampus Tanpa sengaja mendengar percakapan teman-teman Dewa Tentang rencana mereka membuat pelita jatuh hati Dan sekarang mungkin sudah saatnya Dewa melepaskan pelita yang seperti rencana awal mereka Pelita terus berjalan dan menangis Gilfi mengejar pelita dan meminta pelita menjauhi Dewa karena Dewa bukan orang yang baik Gilfi berjanji akan membantu pelita menanggung semua biaya kuliah pelita Ucapan terakhir Gilfi justru semakin melukai pelita Malam hari Dewa menemui kakek di rumahnya Kakeknya merasa sangat senang melihat cucunya datang ke rumah Dewa berkata bahwa dia akan mempertimbangkan permintaan kakek Namun dengan syarat yaitu kakeknya mau menghentikan mata-mata yang selalu mengawasinya Sedangkan kakek berkata bahwa semenjak kedua orang tua Dewa meninggal Dia ingin memastikan saja tidak ada yang mengganggu Dewa Selain itu Dewa juga meminta kepada kakek untuk berhenti melibatkan pelita di antara mereka Dan jangan sampai biasiswa pelita dihentikan Kakek menyanggupi permintaan Dewa dan sebenarnya biasiswa pelita tidak akan pernah dihentikan Karena pelita adalah mahasiswa yang berprestasi Bahkan jika dia tak bersedia menuruti permintaan kakek sekalipun Pelita menangis di teras rumah Bapaknya keluar menghampiri melihat putrinya menangis bertanya ada apa Pelita bertanya dia hanya kehilangan ibunya Namun dia merasa hanya hidup sendirian Pelita tak pernah merasa bapaknya ada Pelita meminta bapaknya berhenti merasa bersalah atas kepergian istrinya Pelita juga yakin jika bapaknya sudah berjuang untuk kesembuhan istrinya Pelita meminta bapaknya untuk melanjutkan hidup dengan bahagia Tenang, tanpa beban Pelita yang akan mengurusi bapaknya Bapak pelita tak menjawab sepatah kata dan berlalu pergi Bapak pelita pergi ke sebuah kedai kopi Di sana dia bertemu dengan dua orang lelaki seusianya Yang meminta bapak pelita untuk mempereskan masalah yang telah dia ciptakan sambil menyedurkan sebuah pistol Bapak pelita menolak perintah itu dan berkata bahwa semua tak sesuai perjanjian awal Dia hanya di jebak Di studio foto, dua mencari pelita namun tak ada Ponsel pelita juga tak bisa dihubungi Secara tidak sengaja, dua menyinggel gelas hingga jatuh dan pecah Pelita seorang diri di kamarnya Tiba-tiba pintu dibuka paksa dan pelita diculik kedua orang yang menemui bapaknya tempoh hari Pelita disekap dan dijadikan alat untuk mengancam bapaknya agar mau membereskan masalah yang disebutkan di awal Saat bapak pelita pulang, sangat terkejut mendapati pintu rumah terbuka dan tinggal tersisa tongkat pelita di kamarnya Dewa baru pulang dan langsung menuju kamarnya Tiba-tiba ada bapak pelita yang menudukkan pistol di kepalanya Dewa mengenali wajah bapak pelita bahwa dia adalah wajah yang telah merampok rumahnya di masa kecil Dengan penuh emosi, bapak pelita menjelaskan bahwa dia butuh uang Tapi dia bukan seorang pembunuh Dia di jebak, dia diberitahu hanya untuk merampok Namun ternyata niat yang lain adalah membunuh keluarga dewa Dan sekarang dia terpaksa harus membunuh dewa karena orang-orang jahat itu telah menculik pelita putrinya Di situ dewa jadi tahu jika orang yang merampok rumahnya salah satunya adalah bapaknya pelita Dewa juga jadi tahu jika pelita telah diculik Kemudian terdengar suara tembakan menggema di sana Berita duka atas meninggalnya dewa, cucu seorang pengusaha terkenal tersebar di seluruh media Pelita berhasil diselamatkan bapaknya setelah menjalankan perintah dari para penjahat Jadi apakah set ending? Tidak guys, berita kematian dewa hanyalah berita palsu untuk menjepat siapa dalam sesungguhnya yang telah merencanakan pembunuhan terhadap keluarga dewa Pada malam itu, bapak pelita tidak menembak gara dewa karena pada dasarnya dia memang tak ingin menjadi pembunuh Dan ternyata dalam pembunuhannya adalah bapak Gilfi yang didasari rasa iri dan seraka ingin menguasai perusahaan Pradipta Sebelumnya, Gilfi merasa begitu sedih saat mengetahui kabar kematian dewa Sedangkan kini, dia menjadi terpuruk dan sangat malu dengan sikap bapaknya Film ini berakhir dengan happy ending, pelita dan semuanya berhasil lulus Selain itu, para penjahat ditangkap polisi termasuk bapak pelita Pelita meminta bapaknya untuk berhenti melakukan kesalahan dan bapaknya menyangkupinya Terima kasih telah menonton!